Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3 Di video kali ini saya akan bagikan resep untuk ide jualan Nah, modalnya kecil, untungnya pastinya banyak banget ya teman-teman Rasanya jangan diragukan, ini enak banget, super creamy Apalagi dimakan dingin, ini seger banget Nah, bentar lagi kan mau bulan Ramadan ya Ini cocok banget disajikan untuk menu takjil Atau dijadikan ide jualan juga ya di bulan puasa Nah, kalau teman-teman mau tahu cara pembuatan dan apa aja bahan-bahannya Ikutin video ini sampai selesai ya Nah, di langkah pertama kita siapkan panci Dan tambahkan 1 saset nutrijil coklat Kita akan bikin jelinya dulu ya teman-teman Dan tambahkan juga 4 sdm gula pasir Kalau suka manis boleh ditambah Lanjut, kita aduk rata Kalau udah tercampur rata, tambahkan 750 ml air Kita masukin bertahap sambil diaduk Terima kasih telah menonton! Kalau dirasa udah tercampur rata, ini siap untuk kita masak Nah, seperti biasa saya menggunakan kompor diamante romen 73 Keunggulan dan spesifikasi produk Mempunyai 3 tunggu dan pematiknya terpisah Pematiknya ini juga menggunakan baterai ya Jadi sewaktu-waktu bisa diganti kalau habis Bisa menggunakan api kecil juga ya teman-teman Dan dilengkapi dengan safety device jika ada kebocoran di selang gas Memiliki ketebalan kaca 8 mm dan berat 11,8 kg Dan untuk gasnya tetap menggunakan gas LPG Seperti yang kita gunakan biasanya di rumah ya Gimana teman-teman? Keren banget gak tuh kompornya? Jadi buruan aja deh beli langsung ya teman-teman kompornya Nanti saya akan bikinkan juga link pembelian dan toko offline store Di description box teman-teman bisa lihat di sana Oh iya teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau cashback sebanyak 10% di Tokopedia Berlaku dari tanggal 12 Februari sampai 12 Maret 2023 Nanti kode future-nya akan saya bikinkan juga di description box ya Teman-teman bisa lihat di sana Oke sekarang kita langsung aja ke proses pembuatan pudingnya Kita nyalakan apinya Kita gunakan api sedang aja Nah kita masak pudingnya sampai mendidih Sambil terus kita aduk ya teman-teman Nah kalau udah mendidih Kita matikan apinya ya teman-teman Sambil terus kita aduk lagi Sampai uap panasnya sedikit menghilang Nah kalau udah nanti siap untuk kita masukin ke dalam cupnya Nah disini saya udah siapkan cup ukuran 100 ml Nah kita akan tuang puding coklatnya sampai sepertiga cupnya aja ya teman-teman Nah ini udah siap kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan potong-potong roti tawar Nah di satu pack ini isinya banyak banget Harganya murah meriah ya teman-teman Jadi saya beli cuma Rp13.000 Lalu kita potong dadu roti tawarnya Dan kita pakai cuma beberapa aja Nggak banyak ya Sampai jumpa Nah ini roti tawarnya kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan bikin untuk flanya Siapkan panci Tambahkan 2 sdm tepung maizena 4 sdm gula pasir Lalu kita aduk-aduk Tambahkan 200 ml air Saya masukin bertahap sambil diaduk Tambahkan juga 200 ml susu cair UHT atau SKM ditambah air Itu juga boleh banget Sesuaikan keinginan aja Lalu kita campur rata Biar warnanya lebih bagus Saya tambahin sedikit Puh warna merah rose Lalu kita campur rata Dan ini siap untuk kita masak Kita gunakan api sedang aja Sambil terus kita aduk Kita masak sampai mendidih dan meletup ya teman-teman Kalau udah mendidih dan meletup seperti ini Kita matikan api kompornya Dan kita angkat Sebelum kita tuang flak Kita akan susun roti tawar di bagian atasnya Untuk seberapa banyaknya Selesaikan selera aja ya teman-teman Di sini saya bikin hampir penuh Selesaikan selera Selanjutnya tinggal kita tuangkan aja Flak yang udah kita masak tadi Kita isi sampai roti tawarnya ini ketutup ya teman-teman Nah ini udah jadi semuanya Selanjutnya kita tambahin topping keju parut di bagian atasnya Biar rasanya lebih enak lagi Nah ini dia Hasilnya udah jadi semua ya teman-teman Di satu resep dapatnya 16 piece Biar rasanya lebih enak dan creamy Teman-teman bisa simpan dulu di kulkas selama 2 jam Gimana teman-teman mudah banget ya bikinnya Dititip di kantin sekolah atau dijual saat bulan puasa nanti Ini cocok banget ya teman-teman Rasanya enak ya teman-teman ya teman-teman juga lumar di mulut Nah sekarang akan kita cobain ya Nah dari tampilan ini tuh menarik banget kalau dijadikan ide jualan Sekarang akan kita cobain Nah ini tuh teksturnya lembut banget Super creamy Manisnya pas dan rasanya makin enak Apalagi ditambahin keju parut di bagian atasnya Dimakan satu aja ini udah kenyang ya teman-teman Karena ada puding dan roti tawarnya juga Resep ini wajib banget teman-teman cobain di rumah ya Apalagi dimakan dingin ini makin nikmat Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton